Kalau lo kepingin jadi Menteri, keluar dari PDI Perjuangan. Harus terbanyak. Tapi yang jelas PDI Perjuangan pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya. Membongkar makna, senyum Prabowo, dan tertekuknya Surya Paloh di Kongres PDIP. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akhirnya menghadiri Kongres kelima PDIP yang berlangsung di arena Kongres Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis 8 Agustus 2019. Ada hal menarik dari kedua tokoh itu saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Kongres, yakni senyum sumringahnya Prabowo dan tertekuknya muka Surya Paloh. Surya Paloh sendiri sebelumnya diisukan sedang tidak harmonis dengan partai berlambang banteng tersebut. Gestur atau bahasa tubuh Surya Paloh yang tertekuk kusam dan senyumanis Prabowo menjadi tanda tanya besar dan menarik untuk diulas. Bercerita ke belakang sedikit, kita jangan lupa dengan dua pertemuan penting, dua tokoh senior dalam koalisi pendukung Jokowi Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu. Di Toku Umar, kediaman Megawati ada pertemuan politik nasi goreng antara Ketua Umum PDIP Megawati dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo. Di hari yang sama, di gondang dia, kantor DPP Nasdem ada pertemuan makan siang Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang kemudian berkembang rumor jika Anies bakal didukung oleh Nasdem sebagai bakal calon presiden 2024. Loncatan catur perpolitikan tanah air yang cukup seru, lucu dan mengagetkan. Saat Nasdem menggait Anies, banyak pihak mempertanyakan kredibilitas partai itu. Kini kita lupakan kelucuan mereka. Kita akan mengulas wajah Surya Paloh karena menurut informasi, ada dua misi besar dari manuver Surya Paloh mendekati Anies. Pertama, selalu terdepan dalam pencapresan seseorang, seperti yang pernah terjadi pada Pilpres 2014 silam. Atau yang kedua, salah satu wujud ancaman dan perlawanan terhadap dominasi BDIP di koalisi. Tak suka dengan Gerindra karena kurusi yang besar kemungkinan akan diberikan untuk mereka, Nasdem mengambil langkah kertakan sambal, mengancam agar jangan sampai itu terjadi. Ketika Prabowo yang senyum sumringah saat Megawati berbicara, sejatinya ia menahan malu. Karena direndahkan di depan publik oleh Megawati dengan kalimat, orang yang gak dapet tajia minta. Tapi, Prabowo tetap tersenyum. Kenapa? Karena Prabowo bakal dan pasti akan masuk kabinet, entah menteri atau mungkin ketua MPR. Alhasil akibat aksi masuknya Gerindra dalam kabinet Jokowi, reaksi Surya Paloh terhadap Megawati menjadi jauh dari kurang. Rasa kecewa cukup terlihat, walau tak ditampakkan secara tersurat. Namun yang menarik, Surya Paloh tersenyum kembali saat Jokowi menjawab Ibu Megawati di atas podium. Momen senyumnya Surya Paloh ini bisa ditarik suatu kesimpulan. Demi menghargai posisi Megawati, Jokowi akan tetap mengikuti saran beliau untuk lebih banyak menempatkan kader PDIP dalam kabinet. Namun, walau Mega ketua umumnya, Jokowi juga akan tetap mengambil langkah tegas, merekrut profesional lebih banyak dalam kabinet mendatang. Senyumnya Surya Paloh ini karena beliau cukup terhibur setelah mendengar jawaban dari Jokowi. Intinya, mereka semua, baik Surya Paloh maupun Prabowo Subianto, tetap akan menjadi kawan hingga 2024 mendatang. Tentu bersama PDIP juga. Terima kasih telah menonton!